Halo guys, selamat datang kembali di Wonosari Village Seri banget ya Rapopo lah Rapopo Maksudnya kan ini lagi awal-awalan kan Rapopo Sebisa dan semampu kita yang penting kita mencoba untuk terus berkarya Tepuk tangan sih dong Oke, nah dulur-dulur kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa ini Kartini-kartini dari masa depannya Wonosari yang sangat-sangat cantik dan luar biasa Langsung aja kita kenalan dulu ya Dari sebelah kanan saya ada Mbak siapa ini Monggo? Hai, aku Mbak R Ada Mbak R Sarjana Apa Mbak? Gak usah sebut kali titelnya Kalian harus menebak titelnya adalah SPSI Ayo Sarjana apa nanti komen di bawah ini Yang di tengah tidak kalah cantiknya Mbak siapa Monggo? Hai, aku Mbak Wih Mbak R Mbak R Mbak R Mbak R Mbak R Apa sih sebenernya itu? Tapi sebelum masuk ke situ Mbak R dan Mbak Wih Saya tuh mau nanya sebenernya Ngapa sih? Maksudnya ini orang biasa loh Dari petingsingan kuliah-kuliah bubaran ini Gaya banget ngapa? Apa sih yang membuat jendengan itu akhirnya yang memutuskan untuk kuliah gitu loh? Alasan kenapa aku harus kuliah yang pertama sih Karena yang pertama nih aku tuh Karena orang tua Dimana orangtuaku Ya gak mengharuskan sih aku kuliah Tapi karena Kakakku sendiri kuliah Jadi aku ditawarin nih mau kuliah apa enggak Tapi semisal enggak Jangan marry Nah terus aku gak mau kan Penyesalan di akhir gitu Masa Mbak aku ngabisin uang banyak aku gak mau sih gitu Nah terus aku memutuskan untuk kuliah Tapi kembali lagi Aku kuliah tuh juga enggak Cuman sebatas karena aku nanti Gak gimana-gimana Tapi karena yang pertama sih ini Aku juga pengen Besok tuh kalo cari kerja tuh mudah Tapi ternyata apa? Setelah lulus seperti ini Susah nyawin aku Gitu sih Terus tuh Habis itu tuh Jujur ya aku tuh kayak masuk di jurusan ke sekarang tuh Gak nyangka-nyangka aja sih soalnya Dulu tuh Tak ceritain ya panjang lebar gak apa-apa Dulu tuh aku tuh disuruh kuliah sama orangtuaku Tapi gak boleh nih Mas Anwar Harus nunggu satu tahun dulu Itu gak boleh Jadi harus begitu lulus SMA harus lanjut nih Nah habis itu Aku tuh bingung mau pilih jurusan apa Di SN gak keterima SBF gak keterima Wah bodohnya diriku Terus kalo di swasta kan mahal ya mehong kan Ya udah nih aku tetep cari-cari Tapi yang negeri itu gak dapet Mungkin bodohnya diriku Belum mengecegi ya Ya mungkin seperti itu sih Terus orangtuaku mengusulkan di institusi ini aja Gitu terus ya udah aku mau Dan akhirnya aku masuk ke situ Dan sebenernya Apa ya mungkin Buat seseorang tuh kuliah tuh Takut gitu Wah aku bukan orang punya Jadi aku minder buat kuliah gitu sih Ya mungkin kebanyakan kayak gitu kan Aku gak sih Kalo aku Gak minder sama sekali Dan aku tau Dan banyak orang yang tau Dari dosen dari temen-temen lain Tau kalo orangtuaku tuh sebenernya kayak apa Aku harus membakalkan orangtuaku sendiri sih sebenernya Itu alasanku sih ya itu Orangtua Berarti tadi ada motivasi dari kakak Terus yang kedua Dari kemauan Mbak Wih untuk membahagiakan orangtua Ini sangat mulia sekali temen-temen Jadi dari satu keluarga saling mendukung untuk meraih kesuksesan masing-masing Gak gitu Dan Jangan salah juga mas Almar Masnya Aku tuh Bukan dari kalangan orang berada gitu loh Jujur aja ya Dari orangtuaku Almar rumah ibuku Sama bapakku tuh sebenernya Petani Dan sekarang tuh petani salak tuh berapa sih mas? Lakunya Salak tuh lakunya juga satu kilo cuman berapa Gak cukup lah kalo buat bayar kuliah Tapi Karena perjuangan mereka Ya aku bisa Dan Aku juga harus bisa bantuin Ya dikit-dikit lah Dari aku Kayak disebut di kampus tuh mahasiswa ambis Tapi sebenernya ambisku tuh ada tujuan Tau gak? Tau gak Jadi aku Target nih Aku semester Satu harus dapet IP sekian Semester dua dapet IP sekian Buat apa? Karena aku biar Dapet biasiswa Sebuah alasan klasik ya Tapi ya emang Potongannya sih dikit Dan juga kadang-kadang gak harus buat bayar kuliah gitu loh Mbak Rina Tapi Kayak Kadang tak ambil sendiri Pak Aku dapet biasiswa ini Tapi Uangnya tak Anu ya Pinjem dulu Kalau jadi gak langsung dibotong Ya langsung dibotong Tapi kadang aku yang Itu loh Kan aku dapet biasiswa sekian nih Terus Habis itu nanti Aku pengen beli apa gitu kan Pinjem lah duit orang tua Besok biar semesternya udah dibayarin dari kampus Jadi Sebenernya orang tua aku sama aja bayarinnya Tapi itu biasiswa buat aku sendiri Tapi itu Ya gak tiap semester kayak gitu Tapi hampir sih Maksudnya Lumayan aku dapet biasiswa tuh Banyak Berkali-kali lah Cuman satu semester yang gak dapet Jadi gitu ya temen-temen Intinya ikhtiar dulu Pasti nanti ada jalan lah Bolehnya kayak gitu Ini tadi sedikit cerita Dari Mbak Wih ya Awal mulai Akhirnya bisa kuliah Dan sekarang sudah lulus tinggal Nanti menunggu Panggilan Lamaran cowok apa lamaran Kerjaan ini Dua-duanya Oke kita doakan ya semoga Amin Nah temen-temen kita lanjut Kalau tadi kan dari Mbak Wih itu Emotivasi dari kakaknya Terus yang kedua Ada hasrat untuk Membagiakan Kedua orang tuanya Kalau dari Mbak R Kenapa tiba-tiba Kuliah gitu loh Kenapa ya Gaput aja sih Semua alasan yang Gak banyak duit Gak banyak duit Saking bingungnya Nghabisin duit ya Buat beli jajan aja Masih sisa banyak juga Ya mungkin mungkin Mbak Wih dia Semester Di aku bisa buat Sampai Sudah Itu kan Mana yang lebih berduit guys Jadi kalau dari aku sendiri sih Kalau Mbak Wih kan Mahasiswi yang ambis gitu ya Kalau aku sih Kupu-kupu aja lah Yang penting danteng Abstent Ntar pulang aja Ngapain lama-lama di kampus kan Maksudnya Juga Kitanya juga ngelaju dari rumah Memang lama sih ya Empat puluhan menit lah Terus kalau misalnya Ada banyak kegiatan juga Kayak capek Capek di fisik gitu ya Kita kan Di jalan udah lama nih Ntar tuh Sampai rumah paling juga Udah sore Terus kalau misalnya Ada kegiatan di kampus Itu pasti kan Sampai malem kan Apalagi Kalau cewek Gak ada temen yang Mesti searah ke Iya Sampai pulang ke rumah Itu kan juga takut juga Jadi yaudahlah Kita kupu-kupu aja Yang penting Yang penting kuliah Iya Keluar nilainya Udah selesai gitu ya Iya Itu sih Itu sih Terus apa ya Kalau motivasinya apa ya Gak ada sih sebenernya Mungkin tuntutan dari orang tua aja sih Kalau aku Soalnya kak Aku lulus SMA juga kan Skip dulu nih Skip dulu setahun kan Karena Ya udah nyoba cari-cari Tapi belum rezekinya Ya udah Terus Tahun berikutnya Baru nyoba Alhamdulillah Keterima di SBM PTN Terus kak Lebih ketuntutan orang tua sih Soalnya orang tua juga Pinginnya kak Pasti pinginnya Anaknya tuh Apa ya Pendidikannya lebih tinggi kan Dari orang tuanya Kayak gitu sih Mungkin itu sih yang Jadi motivasinya Dari aku aja Terus Apa ya Apalagi ya Karena Cari cowok mungkin Enggak sih Enggak sih Waktu itu masih punya cowok Waktu itu ya Waktu itu ya Kalau sekarang Sekarang udah Nananina ya Maten gini malah jumlu guys Oke 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 Jadi Intinya tadi juga ada Dorongan dari orang tua juga Dorongan orang tua sih Ya namanya orang tua kan Selalu ingin anaknya Lebih dari Mereka sendiri Dan Apalagi Ya pendidikannya Mungkin kita-kita Yang orang-orang tamung kan Polmentop Mungkin SMA SMA Itulah ya Bahkan Masih ada yang banyak yang Hanya lulusan SD Atau main SMP Tentu mereka ingin Anak-anaknya Lebih dari mereka Salah satunya dengan Caranya adalah Kuliah Nah tapi Setelah berkuliah nih Apa sih yang Kalian rasakan itu Apakah Itu bener-bener Merubah Mainset kalian Merubah Oh dengan kuliah itu Aku yakin Nanti bisa merubah Keadaan Rumah Entah dari segi ekonomi Ataupun entah Bagaimana lah Kalian mendeskripsikan Apa namanya Kalian setelah kuliah Ini kan dua-duanya udah lulus Temen-temen Nah itu gimana Mas siapa dulu nih Coba sih Eh tapi entah dulu Kan edisinya kita jago kan Ya ada minum ya Kita minum dulu dong Maaf aku udah minum dulu ah Maaf Oke boleh Ini apa Mas Anwar Iya Kita jangan kalah sama orang-orang kota Ayo Cheers Cheers Minum dulu Yuk lanjut Mas inget ya Pertanyaan tadi apa Siapa dulu Mbak Rina dulu boleh Apa tadi pertanyaannya lupa sumpah Jadi yang kalian rasakan Oh iya yang kalian dapet dari Nah tadi kan kuliah Dari awal aku mau kuliah karena ini itu Dan seterusnya yang kalian sampaikan Nah setelah lulus nih Apakah yang kalian cita-citakan Kalian dambang-dambangkan itu tuh Bener-bener kalian dapetkan Atau hanya sebatasnya Ternyata itu cuma sebuah ekspektasi aja gitu Oke Kalau aku udah ada Positif negatifnya sih Maksudnya kayak plus minusnya lah Kalau dari Positifnya dulu mungkin ya Positifnya pasti Kita nambah temen Nambah wawasan juga Terus Kayak Nambah pengetahuan lah Kayak gitu kan Umum lah Terus kalau minusnya sih Kalau dari aku sih Gak ada Apa ya Apa ya Minusnya sih Oh ekspektasi Gak sesuai ekspektasi lah Maksudnya kita ekspektasinya Kalau udah sarjana lulus Kayak gitu kan Dapet kerjaan yang Yang mapan lah intinya atau apa gitu Tapi nyatanya juga Sulit juga cari kerja Jadi Kayak Sia-sia aja gitu Kuliah lama-lama Terus kayak Kita lulus Belum dapet kerja nih Ini masih cari-cari gitu loh Jadi kak Kenapa Aku Dulu kuliah Kayak gitu juga ada kepikiran sih Kenapa dulu Kas aku lulus SMA Gak langsung kerja aja Mungkin pengalamanku Di bidang Pekerjaan Nanti udah banyak Terus mungkin Aku juga udah Naik jabatan Atau apa Kalau gitu Soalnya kan Kalau kuliah ini juga Aku kuliahnya yang reguler ya Jadi Jadi yang Maksudnya gak bisa Disambi kerja lah Paling bisa Tapi cuma kan Partemen kan Kalau anak kuliah Paling gitu sih Kalau Untuk Nyambung ke dunia kerjanya Mungkin masih kurang sih Di akunya Soalnya dari Mungkin beda-beda juga ya Kalau dari kampus-kampusnya juga Kalau di aku Emang Belum ada kerjasama Di itu sih Kayaknya Akunya juga kan Maksudnya mahasiswi kupu-kupu ya Gak jadi Kak Kurang Channel Aduh Kurang apa sih Kurang orang dalam guys Itu orang dalam Parah Dunia kerja keras Bos Jadi Ternyata bener ya Maksudnya Setelah kita lulus Kuliah itu sebenernya Gak menjamin Em Bener-bener kita Cukain dulu Sorry dong Oke Jadi maksudnya Ternyata bener gitu loh Kata-kata orang di luar sana tuh Yang habis kuliah pun Gak langsung serta-merta Kita bisa mendapatkan Sebuah kerjaan Yang itu linear dengan Jurusan kuliah kita Gitu loh Tapi Yang terpenting sebenernya Bagaimana caranya kita sih Tetap bisa survive Gitu kan Tetap menjalani hidup dengan Sehat gitu loh Di tengah Kondisi yang Sangat-sangat Mengguncang mental ini Terus terus lanjut nih Kalau dari Mbak Wee sendiri Gimana ya Kalau aku kebalikannya Mbak Rina sih Kita Kita enggak Kita enggak Seperti air dan minyak Tidak bisa bersatukan ya Seperti aku dan enggak mu Wee Kalau tadi kan Mbak Rina Mahasiswa kupu-kupu nih Aku Bukan mahasiswa kupu-kupu Jadi aku kayak Aktivis Wee Aktivis Bukan sih Bukan Sebenernya Aku anak BEM Wee Terus Aku suka yang pergi ke Unif sana Unif sini Wee Cari apa? Cari duit Cari apa lagi? Cari cowok Ketahuan ini Ketahuan ini Kalau aku sendiri sih Ya tadi pertanyaannya yang Ekspetasinya Ya emang cari kerja sulit Apalagi ada yang punya orang dalam Punya yang bisa ngarahin lah apalah Temen-temenku udah pada kerja Aku belum Sama aku tuh di rumah nangis gitu loh Stress Nangis-nangis gitu Dan nangisnya tuh cuma sendiri Kok aku belum sih gitu Sesusah itu ya Aduh Terus Ya udah lah gak apa-apa Mungkin ihtiar dulu Mungkin belum ada yang kecantol kali ya Kayak jodoh aja nih Tapi gini temen-temen Kita disclaimer ya Bukan berarti Karena yang ditampilkan disini adalah Temen-temen yang kebetulan belum Belum bekerja Berarti juga kita Menormalisasi bahwa Tidak serta merta Yang kuliah itu juga Apa namanya Gak ada beganya dengan yang Tidak kuliah gitu loh Tapi tetep Maksudnya tetep kita ada Ada ilmu-ilmu Pengalaman-pengalaman Ya bisa kita aplikasikan Cuman Belum ada tempatnya aja Gitu loh Dan belum rezekinya aja sih kayaknya Mas Anwar Terus juga Maksudnya Walaupun kayak gitu tuh Kita tuh kuliah tuh gak ada ruginya Ilmu yang kita dapetin kan Mbak Rina Yang penting tuh Kalau kayak aku nih Bisa diterapin dimanapun Mau di keluarga Masyarakat Di jalan juga bisa sih Gitu Jadi Ya Seneng-seneng aja sih Aku sebenernya juga pengen lanjut Tapi Gak ada cuang Cuman belum Cuman belum Cuman belum Kita ya Iktiarlah Semoga nanti Kedepannya bisa gitu Amin Amin Nah ngomong-ngomongin Tentang pekerjaan nih Kebetulan kan Mbak Winnie kan Seorang perawat Dan Mbak Rina Adalah seorang psikolog Gitu kan Nah Mungkin temen-temen Kalau nanti temen-temen suka Dengan konten ini Bisa nih Komen aja di bawah Kalau nanti ada pertanyaan Mengenai mungkin kesehatan mental Ataupun kesehatan secara kesehatan Ya Apa ya Kalau perawat itu Fisik Ya fisik mungkin Kalau kesehatan mental juga ada Bisa ditanyakan kepada beliau-beliau ini Gitu Tapi Kali ini Aku mau ngetes Buat Mbak R sama Mbak W Maksudnya gini Kita ngomongin tentang mental dulu ya Ya Kadang-kadang kan Anak sekarang itu adalah Ada di masa Cemas Takut gitu loh Karena Mereka itu udah melihat pencapaian temen-temannya Ya apalagi yang mereka yang punya privilege gitu lah ya Dibandingkan kita yang menguong-uong di Apa sih yang bisa dibanggakan gitu Gak ada Nah menurut Menurut psikologis gimana sih Mengatasi kecemasan Itu pasti Wah aku takut nanti gak bisa kayak mereka Aku takut gak bisa Apa namanya Mengikuti Ya berkembangan zaman Dan seterusnya gitu loh Insecure Insecure Nah bahasanya kayak gitu Itu tuh Gimana Jangan insecure Hahaha Ya tau Jangan insecure Maksudnya How to Atau kalo gak Step-stepnya gitu loh Untuk menata Step-stepnya apa ya Saya harus belajar lagi ya Karena saya lulusnya udah lumayan lah Hahaha Ketahuan nih Ketahuan Iya Mungkin ini Mbak Rina Mungkin kita juga harus Positive thinking Iya Positive thinking sih Menggali potensi diri kita gitu Ya kan bener gak Iya iya bisa Menggali potensi diri buat Oh ini nih passion ku disini Aku harus beritanya seperti ini Itu ini itu Kayak gitu sih sebenernya tuh Iya gak sih Mbak Rina Iya kalo dari aku sendiri Untuk Hmm Biar gak insecure 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 Kalau bilang Inggris Jowo gitu Kalian harus paham lah ya Mohon maaf Lebih ke apa ya Afirmasi diri gak sih Kayak Aku tuh pasti bisa gitu loh Kayak Apa ya Ya itu tadi positive thinking Terus kayak Biar gimana ya Ya maksudnya Ya menggali potensi kan Iya tapi Terus pede aja Iya kan Terus Jalanin mengalir Terusnya kita juga Apa ya Apa ya Apa ya Aku nih gak Kira iso Walaupun anak tampon Tapi punya harga diri Itu jalan-jalan mengalir Walaupun kita Pada di pandang sebelum mata Alah Apa sih kira Tapi kita punya harga diri yang Harus dipertahankan Tentu dengan Ya kemampuan kita Dengan Keprofesionalan kita lah Intinya orang jawa Atau orang jisoki Selalu diberikan dengan tanggung jawab Ketika satu udah diberikan tanggung jawab Ya selesaikan Terus Apa lagi nih? Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin buat Ini mbak Rina yang Anak-anak di luar sana yang mungkin Kok aku gak bisa kuliah sih Tapi pengen kuliah Jangan takut sih sebenarnya ya Kan banyak tuh biasiswa-biasiswa Kita tuh yang jalan gitu loh Sebenarnya banyak biasiswa Tapi kita tuh harus jalan Dan usaha cari kan Dan apalagi Kalian jangan meragukan Kekuatan doa Karena kekuatan doa itu Aku udah merasakan sendiri nih Boleh cerita nih ya Boleh cerita ya Ini pengalaman ku asil Kenapa aku juga bisa kuliah gitu loh Dan ini udah aku Saya di Twitter juga Dan Alhamdulillah Banyak memberikan inspirasi Karena secara tidak kebetulan Aku tidak sengaja bisa kuliah Gitu loh Nah ceritanya ini adalah kekuatan doa Kenapa kekuatan doa? Waktu itu Aku lulus SMA Adikku mau masuk kelas 1 SMP Nah secara keuangan Memang sama kayak Mbak Weh, Mbak Er Bahwa orang tuaku juga cuma petani Yang tabungannya juga pas-pasan gitu loh Ayah ibuku bilang Tabungan hanya cukup untuk satu orang Untuk adik atau untuk kamu Kalau dua-duanya gak bisa Kan gitu Terus akhirnya Aku ya mau gak mau harus ngalahkan Karena adikku mau masuk SMP Tapi aku mikir Kalau aku gak kuliah Mau ngapain gitu loh Karena aku gak punya passion apa-apa gitu loh Sedih banget ya sih Pastinya temen-temen punya Bisa otak-otak motor Atau ngapain lah Aku kayak Kebelok banget loh Gak ada yang bisa dibanggakan gitu loh Makanya Kalau aku gak kuliah Mau ngapain gitu loh Terus akhirnya aku bilang Akhirnya aku tetep kuliah Ya terserah Tapi Untuk biaya nanti gimana Dan seterusnya gitu loh Ya Nanti gampang lah Tak bilang gitu Nah terus setelah itu Apa namanya Aku mulai memberantikan diri Untuk Mendaftar SBM PTN Nah waktu itu Karena itu mendadak Karena awalnya orang Tau aku gak ngomongin Mendadakan Aku hanya belajar Min 7 SBM PTN Aku gak belajar Aku gak belajar Itu pun Gak ada yang masuk Ya paham Ini matainya apa Makanya Aku di tahun Yang pertama aku skip tuh Aku less Buat SBM PTN Tadi tuh less Gak ada yang masuk Belas Akhirnya aku gak Gak belajar Seles kak Gak ada kuncinya Belajar SBM PTN Sebenernya kak Soalnya tuh gak diterus Bidah-bidah kan Besok cari orang darah maja Lanjut ya Having to do itu kan Belajar gitu kan Aku juga gak bisa gitu loh Akhirnya Apa namanya Tes kan Tes Waktu itu Pokoknya Aku cuma Ya sekedar Bismillah aja lah Gitu kan Nah terus Aku tuh mikir Ada orang bilang kan Ritual Allah Ritual walitain Ritualnya Allah itu Ada diri Ritualnya orang tua juga Sedangkan Aku mikir Orang tua aku tuh Gak meridu aku Untuk kuliah Gimana Bisa kuliah gitu kan Itu kayak impossible Gak mungkin gitu kan Terus aku cuma mikir Ya kalau memang itu rezeki Ya semoga Kalau enggak Juga gak apa-apa Gitu kan Nah waktu itu aku inget banget Setelah tes itu Sebelum masa pengumuman Itu ada di bulan Ramadan gitu loh Nah selama bulan Ramadan itu Bener-bener aku tiap hari berdoa Pokoknya aku mendekati banget Khususia Allah itu Dekati banget Gitu Aku gak Pokoknya aku Gak melewati satu hari pun gitu loh Dan aku kayak menyampingkan dulu Yang gitu loh Pokoknya walaupun orang tua aku gak gitu Allah itu pasti bisa lah Iya kan Terus akhirnya Tiba lagi hari pengumuman Aku dinyatakan Lolos dong SBM PTM Lolos dan aku Menyampaikan ke orang tua Tapi orang tua itu Gak ada sambutan hangat Maksudnya Orang tua yang lain Gak temen-temen yang lain Mungkin Kalau tau anaknya lolos SBM kan Wah selamat ya Sinaus yang pintar Blah-blah-blah Orang tua itu tuh gak Mah Kayak Aduh Woy lolos Sesuk Koy lem bayar piyeng Dan seterusnya Aku jadi merasa berusaha lagi Harusnya kan seneng ya Lolos kuliah gitu Tapi Oh iya Aku rasau bayar piyeng Nah terus akhirnya Waktu itu Wah selah Pokoknya jalani dulu gitu kan Nah Terus setelah Jalan mulai masuk kuliah Aku ngambil beasiswa kan gitu Beasiswa Dan kebetulan Belum Pengumuman Karena Beasiswa itu tuh Biasanya diumumin Di semester satu akhir Nah terus selang satu semester Tiba Waktunya pengumuman Dulu masih jamannya SMS Aku inget banget Masih jamannya SMS YTH Mahasiswa AN Ini Dimahon Kedatangannya Direkturat Untuk pengumuman Biasiswa gitu Nah waktu itu Ini kan Biasiswa dari Pemerintah Nah ada potongan Kuota itu loh Awalnya Kalau semua Mahasiswa yang masuk Lewat jalur itu Itu pokoknya Lolos gitu kan Nah waktu itu Karena ada banyak bencana Sama pemerintah tuh Dipotong gitu loh Yang biasanya seribu berapa Dipotong jadi Cuma 700an Nah Di step yang pertama Aku udah gagal Jadi aku udah Yowislah Aku Nggak kuliah Nggak apa-apa gitu Nah terus aku cuma Ya Allah Aku Pokoknya Semoga masih ada kesempatan lah Kalau nggak ada pun Juga nggak apa-apa Aku cuma Merasakan kuliah Satu semester gitu Nah akhirnya Setelah itu Ada Undangan lagi Pengumuman yang kedua Ada tambahan kuota Dan Alhamdulillahnya Aku masuk di Tambahan kuota itu Itu berkat aku Bener-bener berkat Doa gitu loh Bukan karena orang dalam Bukan karena apa gitu Tapi bener-bener Berkat doa Dan Yaitu aku selalu Menyampaikan ke orang-orang Bahwa Jangan lupakan yang di atas Walaupun kita sudah Berusaha semang-semang mungkin Yang di atas itu Punya Jalan sendiri Untuk kita gitu Punya skenario terbaik sih ya Dan Alhamdulillahnya Kuliah Dan juga nggak bayar aku Alhamdulillah Itu sih senengnya Dan ya Itu aja sih Kira-kira yang Bisa kita sharingkan ya Untuk malam ini Terima kasih banyak teman-teman Mungkin Ada Terakhir yang mau disampaikan Untuk menyemangati motivasi Terutama di adik kita Ya mau kuliah Semoga Bisa lolos Gitu Bisa lolos Belajar sih Tapi juga belajar Jangan ya kita ya Belajar Aku nggak belajar Nggak apa-apa Jangan ya Mungkin Belajar jauh-jauh hari Kali ya Persiapkan yang matang Terus Ya apa ya Kadang Nggak usah mindir sama yang Ini Loss ini Disini Sini-sini Kalau belum rezekinya Juga Nggak Intinya Yakin Percaya diri Dan semoga Kalian bisa Nah demikian Teman-teman Karena sudah di belakang layar Sudah begini-begini Akhirnya kita harus Segera mengkat Karena sudah Overload Semoga intinya Yang nggak seberapa ini Ada yang bisa kalian memulang Ada yang manfaat untuk kalian Dan Terima kasih Sampai berjumpa Di lain kesempatan Bye Sampai berjumpa 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 Terima kasih.